Selamat datang di channel BelajarNesia Sekarang kita akan melanjutkan membuat desain sepanduk seminar yang kedua Menggunakan Adobe Illustrator Untuk yang kesantu bisa dicek di channel ini Nanti tampilannya seperti ini Bagi yang mau filenya silahkan nanti akan kita bagikan Di durasi ketiga menit Sekarang kita langsung saja pada tutorialnya Oke disini teman-teman kita membuat dulu satu kampas baru Menggunakan file new Setelah itu kita tulis disini ada 30 ke 10 cm Untuk dimensi lebih besarnya bisa digunakan Kelipatannya seperti 300 ke 100 cm Kita ambil saja disini unitnya cm atau santuannya Dengan kalau sudah tinggal kita tekan ok saja Setelah itu teman-teman seperti biasa Kita gunakan dulu disini retangle Setelah digunakan retangle Teman-teman bisa di drag saja seperti ini Kita bagian yang ini kita duplikat saja Teman-teman jadi ada dua ya Maaf sebentar salah Duplikatnya harusnya bagian dari layar 1 disini Yang pertama kita hilangkan saja untuk backup Dan yang kedua kita gunakan untuk bagian design Selanjutnya silahkan buat retangle kembali Dengan menggunakan kotak seperti ini Teman-teman setelah itu Kita hilangkan saja untuk fillnya Di sini tinggal di klik Bisa dilihat teman-teman bagiannya sudah menjadi hilang Untuk fillnya dan kita rotasikan ya Di pojok kiri seperti ini Kita drag disimpan dulu Oke kita simpan di tengah Teman-teman bisa di klik disini Align to add board Terus pilih ke bagian tengah Setelah itu dipilih direction selection tool Kita tarik saja seperti ini Hingga sudutnya menjadi menumpul Kita tarik ke sebelah kanan Yang ini nanti akan digunakan untuk frame Sedangkan untuk yang sebelah kiri Akan digunakan untuk tulisannya Oke kalau sudah teman-teman Ini kita dipetakan dulu ya Ini untuk frame Selanjutnya kita buat satu garis ya Di sini bisa menggunakan line segment Dibuatnya harus lurus Sama kemiringannya dengan bentuk yang ini Harus sama Teman-teman untuk menyamakannya Bisa menggunakan direction seperti ini Tinggal digabungkan Maksud saya tinggal didekatkan saja Setelah itu ini juga sama Tinggal didekatkan seperti itu Kira-kira seperti itu Untuk mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu nanti teman-teman Akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa Mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca Ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih Ini atau teman-teman juga bisa Menggunakan Bentuk yang asli ya Dari sini ya Itu juga bisa digunakan Silahkan Explore saja Oke Bagian yang ini Kita duplikat dulu Oke Ini satu Dan setelah itu Diseleksi keduanya Teman-teman Lalu kita drag ya Seperti ini Kita Group dulu ya Di control G Seperti itu Setelah di control G Kita klik kanan Baru ditransform Dan ada pilihan disini Reflex ya Jadi Reflex itu Untuk membalikan Teman-teman Kalau sudah Ditekan oke saja Ini digeser Sampai Bentuk bagian bawahnya itu Seperti Bertabrakan Oke Bertabrakannya Di bagian ujung Ke ujung Ya Seperti inilah Kurang lebih Oke Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita Bentuk Dari Bentuk-bentuk yang ini Menggunakan Smart Builder Oke Kita Perkecil dulu Silahkan Bisa diseleksi Yang ini Kita ungroup dulu Dan Control A saja Semuanya sudah Terseleksi Sekarang kita gunakan Smart Builder Oke teman-teman Untuk palet warnanya Disini sudah Saya siapkan Kita bisa menggunakan Diswatch Terus kita Bisa open Ya Open Diswatch library Dan order library Disini yang saya Export adalah Warna dari template Jadi teman-teman Nanti Yang disediakan Template Jadinya saja Nanti warnanya Bisa mengikuti Yang ada di template Supaya tidak Ribet saja Kita tekan Open Ini adalah Warna Brosurnya Teman-teman Seperti ini Dan sekarang Tinggal kita isi Untuk bagian-bagiannya Menggunakan Smart Builder Seperti ini Pilih saja Shape Builder Maksudnya bukan Smart Builder Shape Builder Pilih saja Disini warna kuning Lalu kita drag Oke Ini untuk warna kuning Terus kita juga Bisa dipilih Warna ungu Untuk bagian yang ini Oke Dan warna Ungu agak tua Supaya Bisa Berbeda Ini bisa Disi juga Dua kali Oke Bagian yang ini Juga warna ungu Teman-teman Bisa dipilih Kalau Warnanya Sama Bisa Disesuaikan Lagi Supaya Terlihat Ada Perbedaan Untuk ini Warna kuning Oke Seperti itu Ini sudah Bisa dilihat Teman-teman Untuk Warna-warnanya Sebentar Ini Kita Ganti Supaya Berbeda Atau Bisa dibalik juga Ini untuk Abu yang lebih tua Ini Abu yang Lebih muda Supaya Bede saja Oke Di bagian yang ini Ini adalah Nanti yang kita gunakan Untuk foto Dari modelnya Ini kita delete Ini juga sama Kita delete Yang ini Bagian bawah Sama kita delete Pilih semuanya Dengan Control A Lalu tanda Outline hitam Kita hilangkan saja Oke Ini untuk Bagian frame nya Sekarang kita masukkan Untuk modelnya Untuk model Kita sudah siapkan Dari Unplash Disini Kita tinggal drag Saja Oke Seperti itu Lalu kita Klik kanan Pada transform Kita reflect Kita dibalikan Saja Lalu tekan Oke Teman-teman silahkan Disimpan di area Paling bawah Control Sip Kurung-kurawal Kiri Oke Seperti ini Untuk warna hitam Ini Kita Tekan Tombol D Dan untuk Warna putih Kita hilangkan Oke Seperti itu Jadi Untuk modelnya Bisa disesuaikan Lalu Kita seleksi Bagian yang atas Tadi Yang warna putih Dan bagian yang Di luar Lalu pilih Clipping mesh Sedikit tips Teman-teman Kalau nanti Mau di Ambil Gambarnya Ketika Desain filenya Itu bisa menggunakan Link Disini Jadi Gambarnya Bisa kita embed Jadi gambarnya Kalau misalkan Di share Filenya Itu masih terbawa Seperti itu Oke Kita lanjut dulu Di bagian yang kuning ini Kita buat Satu objek lagi Yang Di bagian tengahnya Caranya teman-teman Bisa masuk Di Appearance Di sini Lalu Pilih Effect Offset Pad Dengan catatan Objek yang ini Kita duplikat dulu Control C Dan Control F Ini bisa dilihat Di bagian atas Kita pilih Seperti yang tadi Path Lalu Offset Path Kita tambahkan Tanda minus Disini Lalu ada Preview Sebentar Kita ganti dulu Warna Kita okekan dulu Pada bagian Fill Yang sini Kita pilih Warnanya Yaitu Ini bisa Kelihatan Teman-teman Warna Sudah Berubah Dan Offset Path Membentuk Objek Yang lebih Kecil Tetapi Dengan Proporsi Yang sama Oke Seperti ini Dan kita Hilangkan Saja Nanti Kalau untuk Offset Path Ketebalannya Teman-teman Bisa Diklik Kembali Dan Disini Bisa diganti Dengan Angka 2 Misalkan Tinggal Di tab Preview Saja Seperti itu Kalau terlalu Masih lebar Kita kurangi Lagi Oke Kita tekan Oke Setelah itu Teman-teman Kita hilangkan Efeknya Ini masih ada Hilangkan Efeknya Dengan Objek Lalu ada Expand Setelah Di bawah Kita tarik Untuk Bagian bawahnya Tapi Hati-hati Sampai Kemiringannya Itu tidak Berubah Oke Seperti itu Kita rapihkan Dulu Dan Selanjutnya Kita tinggal Masukkan Untuk Pernak-perniknya Sedikit Seperti yang Sudah-sudah Kita Tambahkan Disini Warnanya Warna kuning Setelah itu Kita Tambahkan Juga Dibalikan Filnya Kita hilangkan Dan Ini Bisa kita Duplikat Beberapa kali Dengan Di drag Menggunakan Alt Terus Di Ctrl D Seperti itu Oke Kalau sudah Teman-teman Kita drag Dulu Ini Kita perbesar Kira-kira 2 pt Setelah itu Kita ubah Objeknya Menjadi Fill Ya disini Fill and stroke Oke Kalau sudah Sekarang Kita Pilih Round Ya Disini ada Round Round itu Maaf Maksud saya Gunakannya Ellipse ya Maksud saya Gunakan Ellipse Kita Tukarkan Saja Oke Lihat Disini Teman-teman Lingkarannya Harus Mengisi Semuanya Tapi Jangan Terlalu Jauh Juga Kalau Sudah Yang ini Bisa Diklik Dulu Lalu Kita Compone Kita Ungroup Lalu Kita Compone Di Compone Itu Disatukan Tetapi Menjadi Satu Kesatuan Style Kalau Di Group Itu Kan Bisa Berbeda Kalau Di Compone Itu Kita Bisa Hanya Di Satu Style Untuk Semuanya Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Pilih Disini Ada Fet Finder Dan Pilih Intersection Oke Ini Sudah Kita Isi Untuk Fillnya Dibalikan Saja Kalau Sudah Teman Teman Ini Digunakan Nanti Untuk Pernak Pernik Sedikit Saja Oke Kita Masukkan Dulu Untuk Logonya Sudah Saya Siapkan Jadi Kita Tinggal Drag Saja Untuk Logonya Kedalam Adobe Illustrator Kita Perkecil Diteransform Tanda Ini Kita Klik Lalu Kita Masukkan Sekitar 5 Millie 5 Centis Saja Kita Perkecil Teman Teman Bisa Merubah Object Logonya Juga Menjadi Factor Seperti Di Thumbnail Kita Bisa Gunakan Image Trace Selalu Gunakan Low Feed Delete Tergantung Sampai Bentuknya Menjadi Factor Yang Sesuai Diinginkan Kita Expand Dulu Expand Itu Menjadi Berpisah Antara Warna Satu Dengan Warna Yang Lain Seperti Ini Kita Ungroup Ini Menjadi Berpisah Dan Yang Ini Kita Unit Saja Oke Ini Sudah Jadi Tinggal Kita Hilangkan Dan Ganti Filenya Menjadi Warna Putih Oke Itu Dulu Untuk Logo Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Deskripsinya Mulai Dari Nama Terus Headline Deskripsi Dan Juga Text Text Yang Lain Teman Teman Bisa Menggunakan Text Tool Jadi Tinggal Ditulis Saja Untuk Banner Deskripsi Dan Lain Sini Saya Contohkan Dan Saya Sudah Tinggal Di Kopas Saja Nanti Bentuknya Teman Teman Seperti Ini Karena Mohon Maaf Tidak Dicontohkan Secara Rinci Untuk Deskripsi Supaya Tidak Terlalu Panjang Untuk Video Ini Seperti Itu Jadi Teman Teman Mohon Dimaklum Oke Kita Lanjutkan Dulu Kita Ungroup Untuk Deskripsinya Disini Ada Narasumber Di Bagian Sebelah Kanan Oke Kita Klik Saja Dua Duanya Kita Sorot Disini Ada Bagian Moderator Moderator Lalu Ada Panitia Satu Maksudnya Ini Bisa Digunakan Untuk Registrasi Nomornya Sama Nanti Teman Teman Tinggal Diganti Saja Seperti Itu Oke Kita Berkecil Dulu Jangan Terlalu Besar Seperti Ini Selanjutnya Untuk Bagian Dafter Sekarang Ini Kita Berikan Seperti Efek Tombol Saja Kita Berikan Warna Putih Lainnya Kita Hilangkan Dan Yang Ini Kita Drag Lalu Turunkan Kebawah Dengan Kontrol Kurung Kurawal Sebelah Kiri Oke Ini Sudah Ada Lalu Dipilih Oke Kita Ganti Dulu Line To Section Iya Seperti Itu Logo Yang Tadi Bisa Dimasukkan Di Nama Perusahaan Dan Nama Website Juga Ada Disini Untuk Data Datanya Teman Teman Bisa Disesuaikan Dengan Nama Perusahaan Atau Nama Lembaga Atau Nama Komunitas Yang Mengadakan Seminar Dari Webinar Atau Seminar Online Ataupun Offline Ini Untuk Pernak Pernik Teman Teman Bisa Disimpan Saja Oke Sedikit Kita Drag Kembali Di bagian Yang Lain Ini Juga Sama Kita Bisa Membuat Objek Yang Lain Juga Seperti Lingkaran Seperti Itu Oke Satu Lagi Kita Perkecil Lagi Seperti Itu Lalu Kita Group Teman Teman Dengan Control G Kita Tarik Ke Bawah Sambil Menekan Alt Seperti Itu Simpan Di Sebelah Kiri Nanti Untuk Posisinya Bisa Disesuaikan Sesuai Selera Saja Silahkan Yang lain Juga Bisa Dilanjutkan Sekarang Ke Bagian Bawah Kita Buat Prem Untuk Foto Foto Moderator Nya Disini Kita Beri Warna Putih Untuk Fill Nya Ya Seperti Itu Kita Pertebal Dulu Oke Sebentar Kita Ganti Untuk Outline Bukan Putih Tapi Ungu Tengah Tengah Kita Isi Dengan Warna Putih Atau Warna Abu Juga Boleh Karena Nanti Itu Akan Diisi Oleh Prem Dari Model Disini Bisa Satu PT Atau Kalau Pulang Tebal Bisa Disi 1,5 Oh Ini Jadi 15 Berarti Harus Dengan 1.5 Oke Kita Drag Saja Ke Bawah Teman Teman Seperti Itu Dan Untuk Bagian Tengah Supaya Bisa Lepas Ini Kita Expand Lalu Kita Fill And Struck Otomatis Ini Kalau Di Ungroup Nanti Ini Bisa Digunakan Untuk Prem Untuk Ketebalannya Setiap Prem Dari Foto Nanti Bisa Disesuaikan Sesuai Dengan Kebutuhan Saja Terakhir Kita Masukkan Sosial Media Di Sebelah Kiri Disini Sosial Media Teman 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 Bisa Ngambil Langsung Di Google Cari Saja Yang Gratis Sosial Media Banyak Bentuk Fektor Atau Bentuk PNG Disini Saya Sudah Sediakan Sedalam Satu Templatenya Ditinggal Saya Kopas Saja Dan Nanti Untuk Hanya Untuk Diperagakan Ini Karena Di Dalam Pembuatannya Ini Kita Sudah Menggunakan Lingkaran Dengan Style Warna Ungu Oke Kita Zoom Dulu Yang Ini Kita Duplikat Ini Juga Sama Sepertinya Ini Kurang Besar Seperti Lalu Turunkan Kebawah Dengan Kontrol Sip Kurung Kurawal Kiri Kita Pilih Dua Duanya Lalu Line Middle Horizontal Dan Line Middle Vertical Ini Juga Sama Line Middle Horizontal Dan Vertical Pilih Semuanya Seperti Ini Di Group Dulu Setelah Itu Kita Pilih Ada Distribusi Supaya Sama Untuk Antara Jarak Icon Ini Bisa Disesuaikan Oke Tekan Control O Sampai Kita Melihat Hasilnya Ada Yang Kelewat Ini Harusnya Diberi Prime Untuk Namanya Supaya Kelihatan Oke Kita Prime Kita Bulatkan Gunakan Direction Pilih Saja Bagian Yang Di sebelah Kirinya Ini Bisa Kita Perkecil Menyesuaikan Dari Nama Narasumbernya Oke Kebawahkan Kontrol Kurung Kurawal Kiri Atau Kalau Terlalu Lama Yang Tulisannya Kita Keataskan Kontrol Sip Kurung Kurawal Kanan Oke Seperti Itu Kita Rapihkan Dulu Oke Sebentar Kita Beri Disini Untuk Perataannya Kita Perbesar dulu Sedikit Agak sedikit Sempit Oke Kita Pilih Warna Kuning Iya Dan Outlandnya Dengan Warna Putih Bisa Digunakan Outland Atau Bisa Kita Diduplikat Ya Seperti Itu Pilih Warna Putih Tanpa Outland Dan Warna Kuning Dan Tulisannya Kita Naikkan Ke Atas Ini Tinggal Kita Perbesar Saja Supaya Kalau Misalkan Diberikan Outland Itu Di Bagian Kirinya Ketengah Nanti Akan Terbawa Jadi Kita Gunakan Seperti Ini Saja Banyak Optional Oke Kalau Belakangnya Tidak Sama Bisa Digunakan Dengan Direction Tool Oke Sepertinya Oke Seperti Ini Kita Sesuaikan Dulu Untuk Bagian Belakangnya Kita Isolasi Boleh Lalu Kita Seleksi Dan Drag Saja Oke Disesuaikan Teman Teman Iya Seperti Itu Tekan Escape Yang Ini Isolasi Lagi Kita Kotakan Sebentar Kita Selesai Saja Ini Bagian Kotak Dan Dan Bagian Yang Sebelah Kiri Ini Harusnya Tidak Terseleksi Ya Jadi Bagian Ini Saja Oke Tarik Iya Sebentar Sebentar Kita Pilih Direction Tool Seleksi Dua Duanya Lalu Kita Tarik Oke Seperti Itu Ya Teman Teman Sepertinya Ini Sudah Pinal Untuk Pembuatan Dari Brosur Ini Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Mudah Bermanfaat Kalau Yang Mau Filenya Silahkan Bisa Dicek Di Durasi Ketiga Menit Cara Membuatnya Terima Kasih Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Atau Ada Objek Yang Tertinggal Atau Bahkan Ada Objek Yang Tidak Sama Terima Kasih Mudah Mudah Bermanfaat Salam Belajar Naseh Channel